Pemirsa mulai besok, skuter listrik dilarang melintas di jalan raya, jalur sepeda maupun trotoar. Pengguna yang membandal akan ditindak tegas berupa denda maksimal 250 ribu rupiah hingga dipidana penjara selama satu bulan. Dinas Perhubungan DKI Jakarta bersama Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Jaya resmi melarang penggunaan skuter listrik di sejumlah kawasan, yaitu jalan raya, jalur sepeda, serta trotoar. Pelarangan tersebut berlaku mulai besok, yakni Senin 25 November 2019. Bagi pengguna yang melanggar, akan dikenakan sanksi berupa denda maksimal 250 ribu rupiah atau berupa sanksi pidana dengan hukuman selama-lamanya satu bulan penjara. Sanksi tersebut sesuai dengan Pasal 282 Jungto Pasal 104 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi langsung kalau kita memang sudah diingatkan berkali-kali, yang pertama tadi yang masalah refresif non-justitial tadi, ditegur, disuruh balik, sudah mengulangi lagi berkali-kali juga, kita tindak. Penyindakannya seperti apa? Kita akan sita kendaraan itu, kita berikan surat hilang, kemudian proses selanjutnya ya kita ikuti sesuai dengan aturan. Sambil menunggu rampungnya regulasi penggunaan skuter listrik, saat ini Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperbolehkan penggunaan skuter listrik di kawasan tertentu, dengan syarat mendapatkan izin dari pemilik kawasan. Sambil menunggu terbitnya regulasi, ada beberapa hal yang harus ditaati oleh operator skuter. Yang pertama bahwa operator wajib beroperasi hanya di kawasan khusus atau kawasan tertentu, setelah mendapatkan izin dari pengelola kawasan. Dengan diperlakukannya larangan skuter listrik melintas di jalan raya, jalur sepeda dan trotoar, pengguna berharap pemerintah membuat jalur khusus skuter listrik. Buat jalur skuter mendingan di lebih, di apa, di khususkan aja ya, karena memang sudah banyaknya kendaraan umum yang semakin banyak di sini, jadi kayak untuk jalur khusus lah gitu, jadi supaya nggak terjadi kecelakaan atau segala macam gitu. Selain melarang dan menerapkan sanksi, pemerintah juga membuat aturan khusus bagi pengguna skuter listrik. Di antaranya, pengemudi harus berusia minimal 17 tahun, diwajibkan memakai helm dan alat pelindung kaki serta siku, dan menggunakan rompi reflektor jika mengemudikan skuter listrik pada malam hari. Tim Liputan AYUS melaporkan.